selamat menikmati dan sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang At-Tawabi kemarin kita sudah membahas tentang An-Na'atu atau sifat sekarang At-Tawabi yang kedua yaitu Al-Atfu kata sambung kita baca contohnya daripada kelompok Hamzah Akramani Sa'dun wa Mahmudun Sa'dan Mahmud telah memuliakan aku Tanazzah fil hadaiqi awil hukuli bermain-mainlah di taman atau kebun Aku memaafkan orang-orang yang salah sampai para pendosa sampai orang yang berdosa Berjuanglah, berjihadlah Maka bisa jadi kamu memperoleh kemenangan dan bisa jadi kamu memperoleh kematian yang mulia Akal tu mauzan la tufahan Saya makan pisang bukan apel Nah, ini contoh yang ada pada kelompok Hamzah Sekarang kita baca contoh pada kelompok Ba Musim dingin telah pergi Maka datang musim semi Siapa orang yang bersungguh-sungguh kemudian bersabar miscaya dia akan beruntung Orang yang bersungguh-sungguh tidak akan gagal bahkan dia akan berhasil Apakah kamu akan pergi hari ini atau kamu tinggal bersama kami Saya tidak bimbang Saya tidak ragu Tetapi saya sabar Ketika kamu memperhatikan Kalimat-kalimat yang terdahulu itu Kamu mendapati huruf yang ada di tengah antara dua isim Sebagaimana pada kelompok Hamzah Atau ada huruf antara dua fi'il Sebagaimana yang ada pada contoh-contoh kelompok Ba Dan huruf-huruf ini Mengatofkan yang kedua Kepada yang pertama Dan Bersukutu atau menyamai Dalam harfahnya Nasobnya Atau jarnya Atau jazamnya Dan dinamakan dengan huruf Atof Dan dinamakan apa yang setelahnya disebut sebagai Ma'tuf Dan apa yang sebelumnya disebut sebagai Ma'tuf Jadi kalau kita membaca Akramani Sa'adun Wa Mahmudun Maka Wawunya adalah Waw huruf Atof Kemudian Mahmudun namanya Ma'tuf Kemudian Sa'adun Yang dijadikan sandaran Atofnya namanya Ma'tuf Alay Jadi Sa'adun Ma'tuf Alay Wawunya Waw Atof Mahmud Ma'tuf Jadi ada tiga istilah Ada istilah Atof Huruf Atof Ada istilah Ma'tuf Dan Ma'tuf Alay Dan dengan Memperhatikan Contoh-contoh Kamu mendapati Bahasanya huruf Atof Itu adalah Yang pertama Al-awwalu Al-Waw Yang pertama Waw Dan Waw itu Berfaedah Menjama Menggabungkan Antara Ma'tuf Dengan Ma'tuf Alay Dengan tanpa Urutan Artinya Kalau kita mengatakan Akromani Sa'adun Ma'mudun Maka ini Tidak Berfaedah Urutan Ya Keduanya Sama Misalnya Kita mengatakan Ja'a Sa'adun Ma'mudun Sa'ad Dan Mahmud Telah datang Maka Ini tidak Memastikan Sa'ad dulu Baru Mahmud Ketika kita mengatakan Ja'a Sa'adun Ma'mudun Kalau pakai Waw Maka bisa jadi Sa'adnya duluan Ya Kemudian Mahmud Bisa jadi Sa'ad dan Mahmud Datangnya bareng Bisa jadi Mahmud dulu Baru saat Karena Waw itu Ya tidak Memiliki Tidak Tidak Berfaedah Tartib Kemudian Al-Fa'u Watufidul Jam'abain Al-Ma'atufi Wal-Ma'atufi Alaihi Ma'at-Tartibi Wa'at-Takibi Ya Kalau Fa' Itu Berfaedah Menjama antara Matub Dan Matub Alaihi Ma'at-Tartibi Wa'at-Takibi Ya Dan juga Berfaedah Tartib Urutan Wa'at-Takib Sebab Akibat Hubungan Sebab Akibat Hubungan Sebab Akibat Misalnya Ya 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 Musim Dingin Ya Telah Pergi Musim Dingin Pergi Maka Datang Musim Semih Disini Yang bisa kita lihat Ya Fa' disini Menyatakan Urutan Tentu As-Shitak Dulu Musim Dingin Dulu Setelah itu Baru musim Panas Jadi Menyatakan Urutan Dan juga Menyatakan Hubungan Sebab Akibat Dengan Sebab Musim Dingin Pergi Maka Musim Semih Datang Ini namanya Takib Hubungan Sebab Akibat Seperti Kalau kita Mengatakan Sa'dun Fa' Mahmudun Sa'at Telah Datang Maka Mahmud Pun Datang Ini hubungan Sebab Akibat Ya Jadi Ini Memastikan Sa'at dulu Baru Mahmud Bahkan Memastikan Bahwa Mahmud Datang Karena Sa'd Datang Hubungan Sebab Akibat Takib Kemudian Asalis Yang ketiga Summa Huruf Attaf Yang ketiga Nama Summa Summa Ini Berfa'idah Menjama Antara Matuh Dan Matuh Alayih Bersama Dengan Itu Dia juga Berfa'idah Tertib Dan Taruhi Adanya Jedah Jadi Kalau Kita Mengatakan Ya Contoh Misalnya Yang pakai Summa Man Yajtahid Summa Yasbir Yafus Barang siapa Yang bersungguh-sungguh Kemudian Dia bersabar Misalnya Dia Beruntung Dia menang Dan Summa Disini Adanya Jedah Seperti Kalau Kita Mengatakan Ja' Sa'dun Summa Mahmudun Saat Datang Kemudian Mahmud Maka Mahmud Tidak Langsung Datang Mahmud Tidak Langsung Datang Ada Jedah Waktu Mungkin 10 15 Ini Summa Jadi Ada Jedah Waktu Antara Kedua Orang Ini Kemudian Au Kemudian Yang Yang Kempat Au Huruf Atuf Yang Keempat Au Artinya Atau Ini Berfaidah Boleh Memilih Salah Satunya Memilih Antara Mahatuf Dan Mahatuf Alay Jadi Kalau Kita Mengatakan Contoh Misalnya Ini Pilihan Terserah Mau Bermain-main Dimana Di Hadik Atau Di Hadaik Atau Di Hukul Karena Au Itu Takhir Untuk Pilihan Kemudian Yang Al-Khamis Imma Imma Juga Sama Sama Dengan Au Seperti Kalau Kita Mengatakan Berjuang Berjihad Maka Ada Kalanya Kemenangan Yang Dapat Atau Kematian Yang Mulia Maka Ini Adalah Pilihan Dan Dua-duanya Baik Dalam Islam Kemudian Asadis Am Yang Kenam Am Artinya Ataukah Dan Am Ini Syaratnya Adalah Terletak Setelah Hamza Istibham Jadi Harus Ada Istibham Dulu Di Depannya Dan Dan Yang Diminta Yang Dituntut Dari Am Ini Adalah Menentukan Salah Satu Dari Dua Sesuatu Dari Dua Hal Satu Dari Dua Hal Misalnya Kita Mengatakan Apakah Kamu Akan Pergi Hari Ini Ataukah Tinggal Bersama Kami Ini Kan Harus Milih Milih Salah Satunya Harus Menentukan Salah Satunya Tidak Bisa Dua-duanya Dan Am Ini Wajib Didahuli Oleh Istibham Pertanyaan Tidak Bisa Menggantikan Au Bedanya Au Dan Am Meskipun Artinya Sama Atau Bedanya Kalau Am Ini Harus Didahuli Oleh Istibham As Assabi Yang Ketujuh Bal 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 Ini Untuk Bervaedah Sebagai Idrab Idrab Itu Mempertentangkan Atau Al-udul Meluruskan Antara Ma'atuf Alay Dengan Ma'atuf Misalnya Kita Mengatakan Di contoh La Yarsub Mujid Bal Yan Jah Ini Kan Kita Mempertentangkan Yarsub Dan Yan Jah Ini Dua Fiil Yang Bertentangan Maknanya Yarsub Gagal Yan Jah Berhasil Ini Disebut Dengan Idrab Mempertentangkan La Yarsub Mujid Bal Yan Jah Orang Yang Bersungguh Tidak Akan Gagal Bahkan Dia Berhasil Ini Bal Kemudian As Saminu La Yang Kedelapan La Wa Tufiduna Fiyal Hukmas Sabiti Lil Ma'atuf Dan Lain Berfaidah Menafikan Hukum Yang Tetap Dari Ma'atuf Dibandingkan Dengan Ma'atuf Misalnya Kita Mengenakan Saya Makan Pisang Bukan Apel Jadi Yang Ditetapkan Hukum 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 Bukan Apel Nah Dan Lakin Ini Berfaidah Takrir Memutuskan Hukum Untuk Ma'atuf Alayih Dan Menetapkan Lawannya Untuk Ma'atuf Misalnya Kita Mengatakan La Adaza'u Lakin Asbiru Saya Tidak Bingung Tapi Saya Sabar Jadi Kita Menetapkan Hukum Yang Kedua Setelah Lakin Hukum Kita Membantah Hukum Yang Sebelum Lakin Kita Tetapkan Hukum Yang Ada Setelah Lakin Nah Kemudian Al-Asiru Hatta Yang Kesepuluh Hatta Misalnya Kita Mengatakan Apa Yang Dicontoh Ini Hatta Afaut Al-Mukhti Hatta Al-Mudnimi Saya Memaafkan Orang Yang Bersalah Dan Sampai Orang Yang Berdosa Jadi Kita Samakan Dari Sisi Hukum Ya Nah Al-Khulasatu Ya Ringkasannya Al-Atfu Awil Ma'atufu Hwa Al-Tabi Wal-Mutawassitu Bainahu Wabayna Matbu'i Al-Wawil Faw Awna Huhuma Atuf Atau Matuf Adalah Kata Yang Mengikuti Yang Terletak Di Tengah-Tengah Antara Ia Dan Antara Kata Yang Dikutinya Itu Ada Waw Atau Faw Atau Semisal Keduanya Al-Mutufu Yatba'ul Matuf Alayhi Fi Raf'i Wa Nasbi Wajari Wajazmi Matuf Itu Mengikuti Matuf Alayhi Ya Dalam Hal Raf'anya Nasob Nyajarnya Dan Jazam Huruf Al-Atfi Al-Waw Al-Faw Al-Summa Wa'a Wa'am Wa'imma Wa'bal Wa'la Wa'lakin Wa'hatta Huruf Ataf Ada Sepuluh Yaitu Waw Fa Summa Aw Am Ima Bal Lakin Dan Hatta Berkata Ibn Ajrum Haji Rahim Allah Dalam Kitab Nyamatan Al-Ajrum Dikatakan Dikatakan Sebagian Tempat Karena Hatta Ini Tidak Semuanya Huruf Ataf Nanti Ada Hatta Yang Huruf Jar Bahkan Ada Hatta Yang Huruf Nasob Jadi Hatta Ini Memang Satu Huruf Tapi Banyak Fungsi Ada Yang Huruf Ataf Ada Yang Huruf Jar Dan Ada Yang Huruf Nasob Untuk Fi'il Mudari Fa'in Atofta Biha Ala Marfu'in Rafa'ta Au Ala Mansub Nasob Ta Au Ala Maghfud Khafatta Au Ala Majizu Min Jazam Maka Jika Engkau Atofkan Dia Atas Yang Direpahkan Engkau Rupakan Kalau Engkau Atofkan Nesobkan Khafatta Atas Yang Dijamkan Engkau Jazamkan Takulu Koma Zaidun Wa Amrun Waro'aytu Zaidan Amrun Wamar Artubi Zaidin Amrin Wazaidun Lam Yakum Walam Yak Ude Engkau Katakan Koma Zaidun Amrun Zaidan Amr Berdiri Waro'aytu Zaidan Amrun Saya Melihat Zaidan Amr Wamar Artubi Zaidin Amrin Saya Berpuasan Dengan Zaidan Amr Wazaidun Zaid Tidak Berdiri Dan Tidak Pula Duduk Ini Dalam Apa Namanya Dalam Matan Al-Ajrumiyah Zaidun Lam Yakum Walam Yak Ude Yang Soab Yang Benar Menurut Pengarang Kitab Al-Jrumiyah As Soabu Has Walam As Yang Benar Dengan Membuang Lam Yang Kedua Jadi Cukup Kita Menjukkan Zaidun Lamyakum Wayak Ude Zaidun Lamyakum Wayak Ude Karena Kalau Ada Lamnya Lagi Nanti Dia Berdiri Sendiri Kalau Kita Mokotofkan Lamnya Tidak Perlu Diulang Dua Kali Cukup Zaidun Lamyakum Wayak Ude Jadi Ini Pembahasan Tengah Otof Semoga Bermanfaat Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbih Wassalam Subhanakallahumma Bi Hamdika Asyhadu Alla Ilah Ilah Anta As-Safir Kautubi Laik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh